Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar Festival Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM 2024 berpusat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam acara ini, Kemenkominfo menganugerahkan 4 pemenang terbaik terhadap komunitas yang bergerak di 3 bidang, yaitu UMKM, Pariwisata, dan Pertanian atau Perkebunan. Malam Apresiasi Festival Komunitas Informasi Masyarakat atau juga KIM 2024 yang digelar di anjungan Pantai Losarim, Makassar, dihadiri Wali Kota Makassar, Mohamad Ramdan Pemanto, kemudian Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Kominfo, Usman Kansong, serta sejumlah pejabat Eselon 1 Kementerian Kominfo RI. Festival yang berlangsung selama 3 hari, yaitu mulai 9 sampai 11 Agustus 2024 ini, merupakan wadah untuk menggaungkan keberadaan Ibu Kota Negara atau IKM Nusantara kepada masyarakat luas. Dalam acara ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga menganugerahkan 4 pemenang terbaik dalam malam apresiasi Festival KIM 2024. Kompetisi ini diberikan terhadap komunitas yang bergerak di 3 bidang, UMKM, Pariwisata, dan Pertanian atau Perkebunan. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo, Usman Kansong, menjelaskan kompetisi KIM tahun ini menetikberatkan pada aspek inovasi yang dilakukan oleh komunitas. Usman berharap kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memperkenalkan komunitas informasi masyarakat kepada masyarakat luas. Ini adalah acara Festival Komunitas Informasi Masyarakat. Kadang-kadang kita sebut KIM Fest atau KIM Festival. Festival KIM ini sebetulnya adalah sebuah apresiasi, tapi sekaligus juga pameran, ya pameran kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh komunitas informasi masyarakat. Jadi KIM itu, ya KIM itu kalau gampangnya zaman dulu itu kelompok pencapir ya. Jadi masyarakat membentuk satu kelompok, kelompok informasi dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Tetapi di bawah bimbingan, koordinasi, orkestrasi dari Kominfo. Tujuannya apa? Jadi mereka ini memberikan informasi kepada lingkungan sekitarnya, terutama di daerah-daerah yang sulit terjangkau oleh media masa misalnya. Nah, di balik itu, KIM ini juga berperan dalam memberdayakan masyarakat, mengembangkan potensi-potensi seperti UMKM tadi, pariwisata, pertanian, kehutanan, dan mereka melakukan inovasi dan transformasi juga dalam penggunaan teknologi digital. Nah, jadi ini adalah sebuah ajang apresiasi yang tujuannya adalah untuk mendorong KIM atau kelompok-kelompok informasi masyarakat, komunitas informasi masyarakat, untuk lebih inovatif dan lebih memberdayakan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.